Polda Jawa Barat menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka adukan penisaan lambang negara. Pimpinan Front Pembela Islam telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Mangkir dari dua kali panggilan penyidik Polda Jawa Barat, pimpinan FPI Rizik Sihab Sabtu lalu menghadiri Aksi Damai 112 di Masjid Istiqlal Jakarta. Di depan ribuan peserta Aksi Damai 112, pimpinan FPI Rizik Sihab sempat mengeluarkan beberapa pernyataan bahwa dirinya tidak hadir untuk menghindari gesekan masa. Rizik Sihab juga menganggap dirinya tak lagi menjadi tersangka, tapi juga menjadi buruan Polda Jawa Barat. Namun dalam kesempatan berbeda, kuasa hukum Rizik Sihab Kapitra Ampera menyatakan bahwa klienya bukan DPU, karena dirinya terus menjalin komunikasi dengan penyidik Polda Jawa Barat. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat telah menetapkan Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab sebagai tersangka penghinaan Pancasila pada akhir Januari lalu. Saat gelar perkara dilakukan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Rizik Sihab dianggap melanggar pasal tentang penistaan simbol negara serta pasal tentang pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik ditetapkan kepada Rizik Sihab karena diduga mengucapkan hal yang tak pantas kepada mantan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Hal ini bermula saat ceramah Rizik Sihab disampaikan di Bandung Jawa Barat dua tahun lalu. Isi ceramah ini kemudian dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri berbekal cuplikan video. Atas laporan ini, Pimpinan Front Pembela Islam Membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik menyatakan ceramahnya dua tahun lalu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Sukmawati melaporkan Rizik Sihab ke Baris Krim Polri pada bulan Oktober 2016. Namun karena peristiwanya terjadi di wilayah Jawa Barat, maka Baris Krim Polri melimpahkannya ke Polda Jawa Barat pada November 2016. Tim Liputan MNC Media memberitakan.